Apakah kamu sudah lulus S1 dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, tapi terhalang karena biaya? Dapatkan beasiswa menjadi solusinya. Kini, online scholarship competition hadir untuk kamu yang ingin lanjut S2 dengan beasiswa. Bersama 11 kampus favorit dengan 79 beasiswa. 100% bebas uang pangkal, bebas uang semester selama 4 semester, dan sertifikat pemenang. Daftar sekarang juga di osc.medcom.id Dapatkan info lebih lengkap di akun Instagram dan TikTok at beasiswa OSC. Lanjut S2, sekarang saatnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Ya, pemirsa online scholarship competition jadi solusi untuk anak bangsa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, selain beasiswa S1, sejak tahun 2020, OSC mulai membuka peluang untuk lulusan S1 untuk lanjut ke S2 dengan beasiswa. Nah, tahun ini sendiri, Eva dan juga pemirsa, beasiswa OSC S2 bekerja sama dengan 11 universitas terama Indonesia yang tersebar ada di Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Yogyakarta, dan juga membagikan 80 beasiswa sampai lulus kuliah S2 dengan bebas biaya uang pangkal dan juga semesternya. Betul, Jason. Pendaftaran sudah dibuka, ini sejak Februari yang lalu ya, hingga 12 April 2023. Tentu diharapkan melalui program OSC ini dapat mencetak mahasiswa-mahasiswa yang unggol. Jason dan juga pemirsa, saat ini kita akan berbincang langsung bersama dengan Rektor Telkom Universiti, Profesor Dr. Adi Wijaya, dan Direktur Marketing Universitas Bunda Mulya, Yong Dame Rosmari Napi Tupolo. Ya, langsung kita sapa. Selamat siang, Pak Adi Wijaya. Selamat siang, Ibu Dame. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Newsline. Saya yang pertama mau ke Pak Adi Wijaya dulu deh, Pak. Ini kan OSC membuka lagi ini kesempatan untuk S1 bisa kuliah, S2 lagi lanjut di sana. Nah, kira-kira yang berminat untuk ke Telkom Universiti, jurusan-jurusan apa nih, Pak, yang kira-kira menarik untuk dipelajari sama calon-calon penerima mahasiswa? Ya, jadi Alhamdulillah tahun ini kami berkolaborasi kembali dengan OSC. Terima kasih waktunya dan kesempatannya. Tentunya kami menerima 10 calon mahasiswa S2 di berbagai jurusan. Salah satunya adalah magister untuk bidang manajemen, untuk bidang komunikasi, administrasi bisnis, juga bidang desain, teknik elektro, informatika, cyber security, atau digital forensik. Kemudian ada juga untuk teknik industri, dan sistem informasi. Jadi ada, tersebar di 9 prodi nantinya insya Allah. Ada 9 prodi ya, dari Telkom Universiti. Kalau Universitas Bunda Mulya, bagaimana Ibu Dame, yang favorit apa saja biasanya Ibu? Ya, terima kasih Mbak Eva. Ya, memang saat ini kami mempunyai 17 program studi. Di antaranya ada program Paskasarjana, yang kami buka untuk kegiatan online scholarship competition ini. Kita membuka untuk Magister Ilmu Komunikasi dan Magister Manajemen, di mana program ini memang banyak diminati, terutama untuk mengisi SDM di era digital saat ini. Iya, oke. Nah, kalau dari Pak Adi dan juga Bu Dame, kira-kira kriteria mahasiswa seperti apa sih yang dicari untuk bisa melanjutkan S2 di kampus masing-masing? Dari Pak Adi dulu deh, kira-kira kriterianya apa Pak Adi? Yang sudah jelas syarat awal adalah sebagai warga negara Indonesia ya, kita buka. Dan ini sifatnya adalah terbuka untuk umum, baik fresh graduate maupun yang sudah jadi entrepreneur atau sudah bekerja gitu ya, bahkan tenaga pengajar. Nah, yang paling penting adalah memenuhi syarat administratif. Salah satunya adalah IPKS satunya minimal 3,0. Kemudian minimal skor tufolnya juga 450. Dan kemudian beliau adalah talon mahasiswa itu adalah alumni dari program S1, di mana perguruan tingginya sudah terakreditasi. Tentunya kami juga menyaratkan, tidak boleh sedang mendapatkan beasiswa dari tempat lain, supaya istilahnya fairness-nya ada. Untuk yang belum mendapat, silahkan itu diprioritaskan. Tentunya ditambah lagi harus mendaptar profil pendaftaran di oscmedicom.id semuanya sudah tahu. Baik, kalau dari Budame, untuk UBM sendiri apa nih kira-kira kriterianya? Ya, kalau untuk dari Universitas Bunda Mulia, mungkin kurang lebih sama ya, seperti dengan Telkom University. Hanya saja saya tambahkan di sini, memang untuk online scholarship competition ini akan ada seleksi tentunya. Ada seleksi dari Universitas Bunda Mulia sendiri, dan kami juga salah satu kriterianya juga, kami berharap lulusan dari S1 ini, yang akan melanjutkan S2 itu juga memiliki prestasi atau pencapaian secara akademik maupun non-akademik. Nanti mereka bisa lampirkan dengan adanya sertifikasi atau transkrip nilai sarjananya. Jadi ada seleksi yang akan kami adakan untuk bisa mendapatkan 10 beasiswa, baik itu untuk mengambil magister ilmu komunikasi maupun magister manajemen. Tahapan seleksinya bagaimana Budame? Selain tadi ada cara lampirkan ya, untuk nilai. Tahapan seleksinya itu biasanya dari online scholarship competition ya. nanti mereka harus mendaftar dulu di website yang sudah diberitahu, kemudian nanti dari hasil seleksi itu kita akan lakukan seperti tes ya, ada tesnya, ada beberapa tes yang mereka harus ikuti secara online. Nah dari hasil tes tersebut, baru nanti kita screening dan kita interview untuk melihat kesesuaian atau keseriusan mereka untuk melanjutkan kuliah S2. Nah setelah itu baru kita bisa putuskan apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan beasiswa ini atau tidak. Seperti itu. Baik, nah ini yang juga jadi pertanyaan adalah ketika mau masuk S2 atau pilih-pilih jurusan biasanya ada galau-galaunya nih Pak Adi atau Budame. Aduh saya mau ngambil yang ini apa yang ini ya gitu. Nah bisa nggak sih sebenarnya satu orang itu bisa dua jurusan gitu, pilih dua jurusan gitu. Untuk melamar dua jurusan itu kira-kira bisa nggak Pak Adi? Bisa saja, tapi tentunya yang menjadi prioritas harus menjadi pilihan pertama ya. Karena itu adalah sesuai dengan motivasi awal. Dan biasanya itu akan menjadi rangkaian atau salah satu penilaian persisensi dari awal seperti itu. Itu berlaku juga untuk di UBM, Budame? Iya, jadi memang kami berharap mereka sudah memutuskan ya, tidak usah galau lagi. Karena sebenarnya mereka sudah lulus S1. Biasanya mereka mengambil S2 itu ingin mendalami lebih lagi program studi yang sudah mereka dapatkan di S1. Jadi mereka memang tidak bisa mengambil dua ya. Jadi hanya mengambil satu program studi aja untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah kalau mereka masih galau-galau, boleh konsultasi dulu. nanti bisa hubungin kami di Universitas Bunda Mulia kami dengan senang hati untuk bisa menjelaskan mana yang paling tepat dengan passion mereka, dengan apa yang mereka harapkan dari kuliah pasca sarjana ini. Pak Adi dan juga Budame kan ini sudah mendukung ya kedua kalinya untuk OSC, baik itu yang pertama, kemudian OSC untuk kedua begitu ya. Apa sebetulnya melatar belakangi Pak Adi? Kita ke Pak Adi dulu baru ke Budame ya, yang melatar belakangi Telkom Universiti mendukung OSC untuk jenjang S2 ini. Tentunya kami selain ucapan terima kasih untuk OSC, ini adalah salah satu untuk membuka kesempatan bagi seluruh warga bangsa. Saat ini media itu adalah merupakan salah satu dari kentah helix di mana kita perlu berkolaborasi. Dan dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan bibit-bibit unggul yang akan memberikan usaha terbaik sampai dia menjadi lulus dari S2 tersebut. Tentunya usaha terbaik itu dirasakan tidak hanya untuk universiti di mana mereka berada, tapi setelah lulus pun mereka akan bisa berkontribusi untuk bangsa ini insya Allah. Ya amin. Budame bagaimana Ibu? Ya, kami Universitas Bunda Mulia sangat senang sekali ya bisa berkolaborasi dalam kegiatan ini. Karena dengan mengikuti kegiatan ini itu membuka kesempatan yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya bagi para generasi penerus bangsa untuk bisa melanjutkan kuliah, tidak hanya S1, tetapi S2. Karena dengan mereka mengambil program studi S2, itu lebih membuka wawasan mereka, membuka networking mereka, sehingga mereka juga mendapatkan wawasannya yang lebih baik untuk meneruskan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Untuk itu kita memerlukan sumber daya manusia atau leaders-leaders yang unggul dan kompetitif, sehingga pendidikan juga di Indonesia ini bisa berkontribusi yang baik bagi perkembangan industri. Sesuai dengan tagline kami, Universitas Bunda Mulia, bridging education to the real world. Ya, ini pokoknya pesannya untuk mereka-mereka yang mencari S2. Ini kesempatannya sangat dibuka lebar, bisa melalui OSC ini, dan ada kampus Telkom Universiti dan juga Universitas Bunda Mulia yang juga siap untuk memberikan pelatihan dan juga pendidikan terbaik pastinya untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Dan tentunya tujuan besarnya untuk memajukan SDM-SDM Indonesia, berdaya saing dan juga unggul. Terima kasih Rektor Telkom Universiti, Adi Wijaya, dan juga Direktur Marketing Universitas Bunda Mulia, Ibu Yang Dame Rosmeri Napitupulu telah bergabung dan berbagi inspirasi bersama kami di Newsline. Terima kasih. Terima kasih.